Aparat kepolisian siap melakukan pengamanan pada partai final Piala Dunia. Jajaran Polresta Pulau Ambon memastikan akan melakukan pengamanan saat berlangsungnya partai final Piala Dunia guna mengantisipasi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan bersama terjadi antar pendukung dari tim masing-masing. Penegasan ini disampaikan langsung ke Polresta Pulau Ambon Raja Arthur Simomora yang juga turun dalam pengamanan di beberapa ruas jalan sebelum pertandingan antara tim Samba Brazil melawan tim Croatia serta Argentina dan juga Belanda pada Sabtu dini hari. Sebanyak 520 personil pengamanan disiapkan di Polresta Pulau Ambon yang tersebar pada 18 titik untuk membantu pengaturan lalu lintas sekaligus penyekatan rombongan konvoy di beberapa wilayah dalam kota Ambon agar tidak menumpuk pada suatu lokasi tertentu. Pengamanan yang sama juga dilakukan pihaknya saat pertandingan final Piala Dunia nanti dengan menempatkan personil pada sejumlah lokasi termasuk personil untuk mengatur lalu lintas dan penyekatan pada ruas jalan sehingga konvoy yang berlangsung pada lokasi masing-masing. Dalam kesempatan ini juga, Arthur mengimbau warga untuk bijak dalam hal apapun termasuk saat konvoy tidak mengkonsumsi miras karena berpotensi menimbulkan kegaduhan serta rawan terjadi kecelakaan jika seseorang dalam keadaan terpengaruh minuman keras. Untuk pengamanan hari ini, kita mulai dari jam 12 tadi, ada pekerja yang pertama, pertama yang kedua tadi dari jam 12.06 dan hal yang menghubungkan perpanjangan waktu sampai adil penalti, sehingga masih sampai jam 7. Jam 7, namun walaupun begitu kita tetap standby, kemudian ada 18 titik pengamanan yang kita siapkan, kemudian jumlah pengamanan yang kita sebanyak, 5.20 jenis. Mungkin ya kita membantu, banyak kita memang membantu pengaturitas plus dengan penyekatan rombongan bawah, jangan sampai ada yang berbaur dengan kelompok lain. Pantawan tim DMS Media Group pada ruas jalan seperti Jalan Dr. Siwa Besi Batu Gantung, Jalan Jentera Sudirman kawasan Jembatan Merah Putih, konvoy dilakukan fans Argentina dengan menggunakan kenteraan roda 2 dan roda 4 sempat membuat kemacetan. Ratusan pendukung fanatik tim nasional Argentina melakukan konvoy seusai tim yang dijuluki famos tersebut, mengalahkan tim Orange Belanda pada laga perempat final, di mana Argentina mengalahkan Belanda dengan adu penalti yang membuat tim Argentina unggul 4-3 setelah bermain imbang 2-2.